Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai atau BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Meski bakal dimulai September mendatang, pemerintah belum memiliki data pekerja dengan gaji di bawah 5 juta per bulan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengaku pemerintah masih berusaha mengumpulkan data pekerja dengan gaji 5 juta per bulan. Menurut Febrio, kurangnya data pekerja yang dimiliki pemerintah menjadi tantangan tersendiri dalam program stimulus bagi pekerja. Febrio menegaskan yang terpenting saat ini bukan hanya banyak pekerja yang menerima bantuan, namun kecepatan pemberian bantuan hingga sampai ke penerima. Program Stimulasi Untuk Pekerja berupa BLT rencananya akan diberikan September mendatang. Pemberian stimulus untuk pekerja ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga yang minus 5,5 pada kuartal tahun ini. Bukan masalah besarannya yang lebih penting, tapi bagaimana uangnya itu nyampe ke kantong penerima. Nah ini yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya se-efisien mungkin. Karena memang kita nggak punya data. Datanya itu lagi dikumpulin semua. Mereka menipastikan bahwa ini lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena Bapak-Ibu sekalian tantangan yang cukup besar bagi pemerintah di masa-masa krisis seperti sekarang adalah masa-masa susah seperti sekarang adalah yang diperintah di masa-masa di masa-masa di masa-masa di masa-masa.